Kepulauan Tanimbar Yang bertempat di kantor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Simak klarifikasinya Pemberdayaan anak dan perempuan Sehingga perlu dilakukan Kepulauan Tanimbar Yang pertama Saudari Maria Sabono SE Dengan NIP 1964-0507 1984-01-2002 Mulai kemarin itu adalah mantan Kepala Bidang Pengendalian Tuduk Keluarga Berjana dan Keluarga Sejahtera Yang adalah pegawai negeri sipil yang bertugas dan menjabat Sebagai sebelumnya ya Kepala Bidang Pengendalian Perhidupan Keluarga Berjana dan Keluarga Sejahtera Namun memang beliau sudah pensiun pertanggal 7 Mei Sebagaimana telah diterbitkan dalam surat keputusan Bupati Nomor 880-0507-EV-22 Tanggal 3 Januari 2022 Yang kedua Benar bahwa yang bersangkutan Telah menyampaikan emosi secara tidak terkontrol Yang telah tersiar dalam siaran Youtube Tanggal 20 Mei 2022 Sehingga perlu dilakukan Klanifikasi sebagai berikut A. Pagu anggaran kami tahun 2021 Sebesar Rp6.442.554.895 Yang di dalamnya terdapat Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Yang kita singkat menjadi BOKB Atau kita kenal sebagai BOKB Sebesar Rp2.030.022.000 Yang bersumbar dari dana alokasi khusus Non-fisik Badan Kepeduka dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Sehingga dalam pernyataan Saudari Mariana Sabono Bahwa dana BOKB Bersumbar dari provinsi tidak betul Yang kedua Yang kedua yang B Dana BOKB ditransfer secara bertahap Yaitu tahap pertama Sebesar Rp917.374.000 Dan pada Oktober 2021 Dana transfer kedua Sebesar Rp994.2.000 Dana tersebut Telah dilaksanakan kegiatan Sesuai petunjuk teknis Bukan sebesar Rp1.000.000 Sebagai mana disampaikan oleh Saudari Mariana Sabono C. Terkait emosi Saudari Mariana Sabono Adalah bentuk ketidakpahaman Yang bersangkutan Terhadap segala proses Pelaksanaan kegiatan Dan mekanisme pertanggungjawaban Maka saya Dusya Kelenditi Selaku PLTK Peladinas Tetap melakukan penata laksanaan Pertanggungjawaban keuangan Sesuai mekanisme aturan yang berlaku Yang keempat D. Seperti pernyataan Saudari Mariana Sabono SE Yang menuntut Pembagian uang Sisa kegiatan Apakah pernyataan ini Sesuai dengan Mekanisme aturan yang berlaku Berikutnya Selanjutnya pertanyaannya adalah Apakah selama ini Sebelum kegiatan BUKB tahap kedua Tahun 2021 Dimana saya sebagai KPA atau PA Dan terjadi Terjadi sebelum itu Bila ada dana sisa Maka dana tersebut Dibagikan E. Pernyataan dari saudari Mariana Sabono Mengenai uang sisa Yang menurutnya Diutarakan oleh Bendahara Tahun 2021 Bahwa uang sisa Sudah diserahkan Kepada PLT Kepala Dinas Yaitu saya Dokter Lusiang FRA Fulenditi Adalah tidak benar Maksud dari Pernyataan Bendahara Bahwa Dalam ini toh Saudari Velomina Kuai Bendahara tahun 2021 Adalah sisa Anggaran dilaporkan Kepada saya Selaku PLT Kepala Dinas Untuk kemudian Dipertanggungjawabkan Dan dikembalikan Kekas daerah Yang keenam Yang F Pernyataan yang bersangkutan Terkait adanya Pemasuhan tanda tangan Dapat dijelaskan Bahwa Yang bersangkutan Adalah Pelaksana teknis Kegiatan Atau PPTK Yang sudah Melaksanakan Kegiatan tersebut Sehingga wajib Bertugas Membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan tersebut Dalam keadaan Keterbatasannya Mohon maaf Dalam kutip Tanda kutip Memang beliau Tidak menguasai IT Maka Saudari Marina Sabono Sudah menyepakati Untuk dibantu Oleh tim Dari subbagian Perencanaan Dan keuangan Poin ketiga Segala hal Yang terjadi Atas tuduhan Saudari Marina Sabono Akan ditindaklanjuti Sesuai peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Demikian Klarifikasi ini Dibuat Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar Media Tifa Tanimbar Kepulauan Tanimbar Kepulauan Tanimbar